Intro Halo semuanya, kembali lagi di channel Denjaya Kali ini saya akan membahas peluang bisnis menguntungkan bagi pemula Nah, sebelum lanjut, ayo dukung channel Denjaya ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya Bagi pemula terkadang bingung menentukan pilihan buat memulai berbisnis Sebenarnya banyak peluang bisnis bagi pemula yang memungkinkan bagi pelakunya mendapatkan cuan banyak Ya saat memulai berbisnis atau membuka usaha, banyak sekali yang mesti dipikirkan sebelum menjalaninya Mulai dari memikirkan modal hingga tempat buat pelaksanaan bisnisnya Gak cuma itu, kekhawatiran apakah bisnis ini bakal berlangsung lama dan bercuan kerap terbesit di pikiran pelakunya Bahkan ada lo yang memikirkan, kalau bisnis ini takutnya selesai di tengah jalan, padahal modal dan energi sudah dikeluarkan Gak ada salahnya nih, kamu melirik peluang bisnis ini jadi ada bayangan buat memulainya Mungkin banyak dari kamu yang udah memiliki pemikiran bakal mundur padahal usahanya aja juga belum dimulai Bagi seorang pemula yang pengen memulai bisnis gak memerlukan modal jorjoran Modal kecil pun bisa menghasilkan cuan lumayan lo di kantongmu Nah ini nih deretan peluang bisnis dengan modal dan risiko kecil yang bisa kamu lakukan Yuk kita intip aja video berikutnya 1. Peluang bisnis bagi pemula yakni dengan melakukan dropshipper Peluang bisnis yang satu ini paling pas nih dilakukan bagi kamu pemula di ranah bisnis Menjadi dropshipper merupakan pilihan yang paling tepat karena risikonya terbilang kecil Buat memulai usaha sebagai dropshipper juga gak membutuhkan modal yang besar Terkadang sebagai pemula, kendala soal modal menjadi perhatian tersendiri, benar bukan? Dropshipper adalah sistem penjualan di mana penjual gak mempunyai atau menyimpan stok produk secara langsung Sistem sebagai dropshipper, pihak penjual nantinya langsung meneruskan pesanan konsumen ke tangan supplier atau produsen Nah nantinya para supplier atau produsen yang menyediakan, mengemas serta mengirim produk ke tangan konsumen atas nama dropshipper Kamu sebagai dropshipper tugasnya hanya menjual informasi seputar produk ke konsumen 2. Reseller Nah bagi kamu pemula di ranah bisnis, gak ada salahnya nih melakoni sebagai reseller Reseller sejatinya memiliki konsep yang hampir sama dengan dropshipper, yaitu menjual kembali produk dari supplier atau produsen Bedanya kalau kamu sebagai reseller mau gak mau mesti menyetop barang yang nantinya bakal dijual, sedangkan dropshipper gak loh Buat memulai bisnis sebagai reseller, biasanya nih ada kesepakatan antara kamu reseller dengan supplier Biasanya kesepakatan antara kamu dengan supplier pun variasi, disesuaikan dengan kebijakan masing-masing supplier Nah buat kamu yang tertarik buat menjadi reseller dengan modal kecil harus pintar-pintar nih memilih supplier dengan peraturannya gak terlalu ketat Namanya pemula di ranah usaha, ada baiknya kamu menjalankannya mudah dan bisa menghasilkan cuan bertahap 3. Franchise Bagi kamu pemula di dunia usaha, peluang bisnis yang satu ini bisa dilirik loh Memiliki modal yang cukup lumayan, gak ada salahnya nih memilih peluang usaha Franchise Bisnis model ini emang banyak banget dilakoni orang-orang awam Mulai dari makanan ringan hingga minuman kekinian yang menjanjikan untung lumayan ke kantong Melakoni usaha Franchise baik ini makanan atau minuman, kamu sebagai pemula gak usah repot-repot dalam memikirkan inovasi Pasalnya nih kamu tinggal menjalankan unit usaha yang udah ada Apalagi kalau merek dagangnya udah cukup dikenal banyak konsumen, kemudahan buat menarik pelanggan mudah sih 4. Jasa Titip Buat kamu yang doyan traveling dan pengen memiliki cuan, bisa lo melakoni peluang bisnis ini Jasa Titip emang tengah marak banget nih dilakukan oleh orang Peluang bisnis ini sangat mudah karena kamu tinggal menyediakan modal buat tiket, penginapan dan biaya membeli barang titipan Udah gitu, kalau kamu seorang traveler pasti udah tahu dong tempat atau pasar-pasar apa aja yang menjual barang murah Media sosial bisa kamu manfaatkan sebagai media buat pemasaran ke konsumen Dengan memajang deretan foto barang jualanmu di media sosial dijamin deh kamu bakal mudah nih mendapatkan pelanggan Bisnis ini modalnya emang gak terlalu besar dan risikonya pun juga kecil Biasanya konsumen bakal transfer sejumlah uang terlebih dahulu lalu baru deh pesan barang yang diinginkan 5. Warung Kelontong Punya tempat yang memadai buat memulai bisnis ini Yang membuka warung kelontong salah satu peluang usaha yang menjanjikan juga nih mendatangkan cuan Membuka warung kelontong kamu bisa menjual barang-barang kebutuhan tetangga Keuntungan yang nantinya kamu dapatkan bisa buat menambah biaya beli barang-barang daganganmu Usaha ini dinilai minim risikolog dan kebanyakan menjual barang-barang yang tahan lama 6. Bisnis Makanan Nah yang satu ini salah satu peluang bisnis bisa kamu lakukan dengan mudah Pasalnya dengan kalian memasak, kamu bisa menjual makan-makanan matang Bisa kamu jual berupa catering makan siang buat anak sekolah atau karyawan kantoran Menjual makan-makanan matang bisa menghasilkan untung yang cukup lumayan loh Minta pendapat dari pelanggan buat mengoreksi menu makanan bisa kamu terapkan nih Cara tersebut bisa bikin usahamu makin moncer loh Nah itu dia deretan peluang bisnis yang bisa kamu lakukan agar mendapatkan cuan lumayan Modal gak begitu besar namun untung yang didapatkan bisa menggiurkan Asalkan kamu telaten dalam menjalaninya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!